mudik lebaran sehat, aman, dan lanjut Terima kasih baik-baik saja kita ikuti dialog publik selanjutnya dengan judul mudik lebaran sehat, aman, dan lanjut dan suruh hari ini saya Monika Seifala tidak akan sendiri karena saya ditemani suruh hari ini bersama saya perkenalkan, nah sumber kita yang pertama ini adalah mewakili Ketua Satgas COVID-19 Provinsi Maluku adalah Kepala BP BD Provinsi Maluku, Bapak Henry M. Farfar, SHMH selamat sore, selamat datang Pak salam sehat Pak, mantap dan yang kedua ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku adalah Dr. Muhammad Malawat STMT selamat sore, selamat datang Pak salam sehat juga Pak salam sehat salam sehat, baik dan yang ketiga narasumber kita sore hari ini adalah Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Patimura Ambon adalah Ibu Wilhelmina Pais SST selamat sore, selamat datang Ibu selamat sore dan salam sehat salam sehat Ibu nah itu tiga narasumber kita yang artinya akan berdialog memberikan informasi kepada kita semua sore hari ini salam sehat salam sehat salam sehat salam sehat salam sehat Terima kasih telah menonton! 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 menonton! Terima kasih telah 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 menonton! kemudian ada 23 kapal perintis yang menyinggahi hampir 100 titik di dalam Provinsi Maluku ini titik pulau-pulau di Provinsi Maluku ada 23 kapal kemudian ada 9 kapal milik swasta Dharma Indah yang melayani juga pelayaran dalam Maluku kemudian ada 8 kapal pelni yang masuk dari arah barat ke arah Provinsi Maluku untuk mengangkut penumpang masuk dan keluar Provinsi Maluku ada 8 kapal terkait dengan tiketik kemudian untuk penyeberangan sendiri ada 33 kapal penyeberangan KMP kapal motor penyeberangan yang telah siap sementara satu kapal docking kapal KMP Lelomuko itu dia docking jadi ada 33 kapal yang belum beroperasi di antar di dalam Provinsi Maluku ini baik antar kabupaten maupun antar provinsi di sekitar ataupun eh antar apa namanya kabupaten dalam provinsi kemudian untuk eh penerbangan sendiri kita punya ada 11 rute penerbangan perintis yang dilayani oleh Samair kemudian beberapa pemersir lainnya ada Trigana ada apa namanya ada Hai Sriwijaya ada Trigana kemudian ada apa namanya eh wings wings air ya Hai kemudian ada juga penerbangan-penerbangan ada empat rute penerbangan yang masuk ke Provinsi Provinsi Maluku itu dari Jakarta Ambon Makassar Ambon Ternate Ambon Sorong Ambon Hai penerbangan penerbangan ini dilayani oleh Garuda City Link Sriwijaya Batik air eh Lion Air itu yang melayani masuk ke Provinsi Maluku terkait dengan eh kapal-kapalin sendiri eh tanggal 25 kemarin kapal sirimau itu melayani penumpang sampai over jadi ini karena pelanjakan penumpang di tanggal 25 itu kapal sirimau Hai Ciremai Ciremai sorry kapal Ciremai maaf saya buka catatan saja ya jadi kapal Ciremai itu mengangkut eh apa namanya penumpang sampai melebih empat empat ratus kelebihannya empat ratus empat puluh satu jiwa ini Ciremai benar jadi kan Ciremai ini kapasitasnya lapan ratus dua puluh sembilan tapi penumpang lanjutan itu sudah enam ratus lima puluh kemudian penumpang yang naik dari Yosudarso kemarin itu enam ratus dua puluh lapan tapi dalam kesempatan ini dia kelebihan empat ratus empat puluh satu jiwa namun keputusan dari sahabat Andar sendiri atau yang eh mengunggang kekuasaan di pelabuhan mereka mengizinkan untuk melakukan perjalanan itu ini didasari oleh apa karena setelah dihitung-hitung dengan kapasitas life jacket jadi kapasitas life jacketnya itu mereka punya sampai eh tersedia life jacket ada 1300 delapan buah kemudian mereka punya sekoci ada 12 unit dengan kapasitas 1620 jadi kalau dalam keadaan darurat itu bisa terlayani sehingga mereka memutuskan untuk tetap menerima eh penumpang yang naik yang melebih ada sekitar 441 jiwa itu kemudian kapasitas remai ini sendiri dia punya posisi memiliki kardek kardek itu adalah satu tempat yang bisa mengangkut mobil-mobil kebetulan karena kesempatan kali ini tidak ada mobil yang diangkut kardek itu diisi dengan penumpang semuanya begitu jadi eh artinya apa selama ini masih bisa terlayani semua pemudik yang dilakukan di provinsi Maluku sebagai informasi kota Ambon masuk di level satu jadi bisa seratus persen ya bisa seratus persen seperti tadi poskomudik yang kami dinas perhubungan melakukan perubahan provinsi itu kami ada punya posko di Yosudarso kemudian terminal Batu Merah pelabuhan Galala Bandara Patimura kemudian pelabuhan Hunimua dan terakhir pelabuhan Tohoku semua eh eh melakukan monitoring terhadap pelayanan angkutan lebaran dan memastikan bahwa semua yang mudik itu tidak dia bisa berjalan dengan lancar berjalan dengan sehat dan berjalan dengan aman terima kasih untuk pertanyaannya memang cuaca sangat berpengaruh ya terutama untuk perjalanan mudik kelebaran ini eh sesuai analisis terakhir kami bahwa ada beberapa kondisi atmosfer yang cukup mempengaruhi eh wilayah Maluku pada umumnya dan untuk diketahui bersama juga bahwa ada beberapa wilayah di Maluku yang memang sudah mulai memasuki musim hujan jadi memang untuk kondisi ke depan untuk peluang hujan itu eh sangat besar karena memang sudah memasuki hujan musim hujan terutama untuk pulau Ambon sendiri sehingga berdasarkan hasil analisis kami bahwa untuk seminggu ke depan terdapat potensi hujan dengan intensitas eh sedang hingga lebat khusus untuk beberapa wilayah seperti wilayah Pulau Ambon kemudian eh Kabupaten Maluku Tengah Kabupaten Seram bagian Barat dan Pulau Buru khususnya pada buru bagian selatan cukup untuk sementara ini kondisi gelombang dalam keadaan tenang artinya tinggi gelombang berkisar atau di bawah 1,25 meter nah kita akan mengeluarkan peringatan dini terkait dengan gelombang tinggi ketika tinggi gelombang itu melebihi 1,25 meter dan untuk tinggi gelombang sendiri itu dia dapat terpengaruh dari kondisi atmosfer yang sudah tadi saya katakan bahwa sewaktu-waktu juga akan terjadi perubahan ketika ada pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup masif di sekitar wilayah Maluku akan berpotensi terhadap peningkatan curah hujan kemudian peningkatan kecepatan angin yang ujung-ujungnya akan mempengaruhi ketinggian gelombang tersebut Baik terima kasih informasinya Ibu saya lanjut lagi nih ke Pak Hendrik nih Pak Hendrik saat ini di Indonesia bahkan Provinsi Maluku sementara gencar-gencarnya melakukan vaksinasi ketiga atau vaksin booster nih nah apakah persyaratan untuk melakukan vaksin booster ini diterapkan juga pada setiap kabupaten kota di Provinsi Maluku sebelas kabupaten kota menjelang ya Hari Raya Idul Fitri 1443 ya seperti apa Pak vibrations b不ces bawaerni okei 0 keento keento pang-reggur kenapa kepengri Kementerian yang lainnya Jadi secara berpulauan Khusus pertama Khusus ketiga ini Ini akan Kemudik Kalau Khusus ketiga Sudah Khusus ketiga Secara administrasi Khusus ketiga Sudah Khusus ketiga Sampai 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 Terus Sampai Khusus Lalu bagaimana dengan calon pemudik yang memiliki penyakit komodik? Dan setiap orang yang terjadi penyakit komodiknya adalah keuntungan penyakit komodik. Kalau dibuat penyakit komodik ialah kuburan yang menggunakan kekurangan dan menampungkan kekurangan yang merata. Dan kawan-kawan dan kawan-kawan adalah yang mempunyai dengan keras yang ditulis sendiri. Lalu bagaimana juga nih Pak dengan pelaku perjalanan yang berumur di bawah 12 tahun? Anak-anak kita ya Baik Jadi pelaksanaan aksi ini dilaksanakan Terima kasih 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 Saya ke Ibu 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 Tadi dikatakan bahwa ke depan Nanti cuaca dipastikan aman Terima kasih 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 Baik Jadi Sudah dipermudah Ternyata di setiap Pemandangan Juga ada displaynya Untuk perkiraan cuaca Saya jangan perkiraan cuaca Hati aja ya Ibu Jadi sudah Sangat mempermudah Masyarakat Untuk melakukan Modik Lebaran Tahun 2022 Tanpa takut lagi Modik akan berjalan Dengan sehat Aman dan lancar Karena sudah ada Koordinasi Pemerintah yang baik Untuk memberikan kenyamanan buat masyarakat sekalian oke, sekali lagi anda yang mau bergabung dengan kami, kami nantikan di 0911 311 511 dan yang sudah terhubung dengan kami langsung saja kita terima di saat ini halo, selamat sore selamat sore, Pak Andi di Kerampanjang, Pak Andi mohon maaf untuk monitornya, bisa dikecilkan suaranya Pak Andi di Kerampanjang silahkan Pak Andi Pak Andi mohon maaf untuk diperkecilkan volume monitornya, biar bisa berkomunikasi dengan kami baik di saat ini Pak Andi ya baik ya, selamat sore untuk 3 arah sumber, Pak Pak Andi begini ini masalah dialog ini tadi saya sempat masuk komentari pagi hari tadi jadi mas dalam movie gini, Pak mungkin tahun ini diberikan kekelonggaran dari saat itu, misalkan hari ini orang-orang yang merupakan itu saya kita harus ingat ini, Pak kita harus ingat bahwa pandemi ini belum berakhir pandemi ini belum berakhir yang saya terpukti setelah kupenang hati biara di Indonesia setelah acara Ketiamudi kembali pasti ada yang terpapar tadi saya ingat tadi penjelasan beberapa penjelasan dari bapak-bapak dan aku tadi saya mau bertanya tentang acara Ketiamudi dipaksin ini tapi yang jelas tadi ini ada jawaban dari bapak itu saya bahwa harus dipaksin yang punya penyakit komorbis atau penyakit bawahani jadi musuh yang punya penyakit komorbis atau bawahani yang bumbu pernah sama teranggitasi itu bagaimana Pak apakah mereka bisa diberikan ini untuk mudi yang pertama yang berikut waktu saat mudi yang namanya mudi kini kan orang berpapasan berlomba-lomba naik mobil berbahagia kita ada orang yang punya mobil pribadi ya Pak pribadi semua terbibad lagi tapi yang dengan naik keberadaan umumnya Pak yang patah algin jadi kita harus dilakukan masyarakat kita harus mematuhi peraturan yang disurunkan dari pemerintah ya jaga jarak masker dan sanitas serah di bawah jangan berbondong-bondong jangan bergerung di dalam kiri atau di mana di apalah sobat di di itu jangan sampai kita jangan sampai nanti waktu kembali ikut tampan dan kembali ke peti kembali pasti ada yang terpapar ini saya terpukti terima kasih Pak Andi yang sudah bergabung dengan kami di saat ini kami sudah tangkap apa yang disampaikan tadi kekhawatiran dari masyarakat setiap dari akhir kegiatan semisal Nataru misalnya dan juga lebaran yang akan berlangsung beberapa hari lagi akan meninggalkan catatan seperti dengan tahun-tahun sebelumnya antisipasi dari Satga sendiri seperti apa begitu hingga paling tidak kita tidak mengulang lagi catatan yang sama begitu Pak Hendri baik terima kasih memang itu pertanyaan umum bagi kita semua ya dan harapan kita semua agar seluruh kegiatan masyarakat di masa lebaran ini harus betul-betul taat kepada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah jadi kalau berdasarkan instruksi Mendagri nomor 23 ini tahun 2022 maka itu sudah ditentukan apa saja yang boleh dilakukan pada wilayah dengan level 3 level 2 dan level 1 tadi saya jelaskan bahwa kalau level 3 itu pembatasannya sampai dengan 50% daripada aktivitas perkumpulan manusia pada satu kegiatan dan oleh sebab itu kita berharap bahwa di masa kita menjalankan lebaran nantinya itu kita tetap tunduk di bawah aturan itu di samping itu protokol kesehatan itu merupakan jaminan utama jadi bagi yang memakai masker itu sudah harus menjadi kewajiban kita semua kalau pakai apa facial facial itu harus dipakai dengan masker tanpa facial telanjang begitu dan oleh sebab itu untuk wilayah dengan level 3 itu pembatasannya jelas baik untuk tatap muka dalam pembelajaran itu jarak jauh kemudian kegiatan transportasi itu 50% dari kapasitas muat alat angkut itu dan juga kegiatan-kegiatan pesta atau hajat-hajat yang dilakukan oleh masyarakat harus berada pada level masing-masing jadi untuk level 3 itu tetap diberlakukan 50% dan ini butuh ketegasan daripada Satgas dan pemerintah daerah serta seluruh partisipasi masyarakat itu sehingga kita semua bisa terhindar dan tidak lagi terjadi ketika suatu kegiatan itu selesai dan meninggalkan beban penderitaan bagi masyarakat kita itu sendiri kita berpikir tentang skenario terburuk nih Pak jika misalkan nantinya ada kenaikan angka kasus COVID-19 di Provinsi Maluku pasca lebaran 1443 hijriah ini apa skenario yang dilakukan oleh pemerintah Pak jadi kita di pemerintah provinsi di seluruh kabupaten kota ini kan kita sudah dibekali dengan sosialisasi edukasi dan vaksinasi serta protokol kesehatan itu adalah harga yang harus kita lakukan dan oleh sebab itu ketika terjadi kenaikan kasus maka otomatis itu wilayah pelayanan kesehatan kita di Provinsi Maluku secara totalitas kita punya tempat tidur bor itu kurang lebih ada seribu sekian untuk seluruh Provinsi Maluku tapi fasilitas kesehatan tempat tidurnya itu hanya enam ratus sekian itu ditambah dengan isolasi terpusat sehingga terjadi seribu enam ratus sekian dan oleh sebab itu kita berharap bahwa bor kita ini tetap nol persen dan oleh sebab itu masyarakat diminta untuk tetap patuh dan taat serta melaksanakan protokol kesehatan dengan memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana sudah diatur di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 23 tahun 2022 di level 1 boleh melaksanakan itu dengan seluruh kegiatan dengan kapasitas 100% tetapi protokol kesehatan harus diperketat demikian protokol kesehatan harus diperketat lobaran atau juga perayaan-perayaan tak terlepas juga dengan yang namanya open house saya ingin tanyakan tentang hal ini ini bagaimana dengan hal tersebut Pak Hendri karena itulah merupakan suatu hal yang selalu diikuti ketika ada lebaran misalnya sudah menjadi budaya seperti apa Pak apakah diizinkan Pak jadi memang itu sudah menjadi bagian daripada budaya kita ya pada saat itulah setiap orang bersilaturahmi dengan keluarga dengan sahabat kerabat dan lain sebagainya pimpinan dan lain sebagainya pada masa itu ketika dilakukan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak maka kita lihat untuk kota Ambon oh kita di level 1 kita di level 1 berarti kapasitas ruang itu boleh 100% tetapi untuk makan bunuhnya itu tidak boleh dilaksanakan di situ jadi dibawa pulang dan itu pembatasannya jelas kalau level 2 itu dengan kapasitas ruang hanya 75% dari kapasitas di suatu tempat yang akan dilaksanakan kegiatan itu sehingga betul-betul orang itu diatur tapi ini sesuatu hal yang memang tidak mudah ya sangat tidak mudah oleh sebab itu ini butuh kesedaran kita punya penelpon yang sudah bergabung dengan kita di saat ini Pak Bobi selamat sore ya selamat sore ya selamat sore Pak Bobi silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Missouri kita langsung saja kepada Bapak Ketua Satgas Pak Parwar dan yang menarik juga kepada Bapak Malawat tentang perhubungan dan ibu Pais salam sehat dulu semoga kita sehat dalam tugas pengabdian khusus saran aja melalui media RRI ini Pak Malawat dan Pak Parwar hasil survei yang Betta lihat karena Betta ini mantan tenaga survei lain ya jadi bukan sejak prokes dengan masker di mulut tapi kapal-kapal kalau di Galala sana Pak Malawat dan Pak Hendrik itu feri ya, feri dan kapal-kapal besar itu kan tugas dari KKP untuk lakukan pembersihan serangga itu baik itu kakarlat tikus kalau dia loncat di makanan kita kan konsumen, itu penumpang sangat berbahaya jadi ini usul saran mungkin Bapak masukkan dari masyarakat untuk kita pun anak cucu dan ketumpung orang tua-tua yang mudik ini dan nanti tujuh hari sebelum sesudah lebaran pukul menyapu di Bapak Malawat pun daerah itu juga perlu dijaga ketat tentang prokes jaga lingkungan, jadi ketumpung cinta ketumpung lingkungan, ketumpung negeri kenapa Bapak Menteri para wisata saja bisa kembangkan apa sana itu, Bima dan sekitar ini Mama Lamorela luar biasa tujuh hari lebaran ada pukul menyapu sana jadi mari kita jaga dan yang terakhir kalau boleh Ibu Paiz di bandara juga itu kepada KKP-nya karantina itu bisa lihat dia itu petugas surveilan dia semprot daerah-daerah termasuk Ibu tamu-tamu ala kita daerah Asram Haji jadi membak-bak air itu karena malaria baru kemarin itu merayakan ulang tahun malaria sedunya itu tanggal 25 April jadi jangan anggap penyakit biasa rakyat ini pernah berbahaya kepada ketua umat terima kasih Bapak-Bapak selamat bertugas sehat selalu Assalamualaikum terima kasih ya Dery Waalaikumsalam 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 Terima kasih Tadi pertanyaannya pembersihan armada seperti apa begitu Pak Malawat ketika penumpang itu sudah turun dari angkutan itu sendiri Jadi sebenarnya terkait dengan kebersihan kapal ini kami sudah menekankan supaya tidak hanya pada saat kapal tiba atau kapal mau berangkat itu dibersihkan tapi selama perjalanan itu petugas kebersihan harus terus berjalan membersihkan mengangkat sampah tidak henti-hentinya itu yang kami minta kepada seluruh operator yang beroperasi di Maluku ini jadi tidak hanya pada saat selesai semua sampah-sampah langsung disapu lalu dibuang tapi selama perjalanan pun jangan sampai ada yang makan kemudian buang sembarangan ada kamar mandi yang dia tidak masuk kemudian dia lupa bersihkan dan sebagainya itu petugas harus berjalan terus jadi selama perjalanan mulai dari asal sampai ketujuan itu petugas kebersihan harus terus menerima ada itu yang kami sarankan kepada kami minta kepada para operator begitu ya Pak Henry ini bagaimana koordinasi dengan Satgas yang ada di kabupaten kota yang kita miliki di Provinsi Maluku hingga paling tidak mudi kelebaran dengan sehat dan aman juga lancar ini benar-benar turur di Ambon turur juga di MPD misalnya jadi provinsi itu kan sebagai koordinator ya ketika instruksi mendagri itu keluar dan surat edaran mendagri itu terkait dengan pelaksanaan halal-bilhalal kita di Provinsi menindaklanjuti itu dengan seluruh kabupaten kota dan oleh sebab itu itu secara hiraris secara mutatis mutandi seluruh daerah sudah harus menindaklanjuti itu karena dari sisi aspek regulasi itu sudah merupakan hal yang mutlak jadi setiap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjutinya tidak terkecuali pada saat pandemi oleh sebab itu ini sudah sudah dikoordinasikan dengan seluruh kabupaten kota dan kabupaten kota itu mengetahui apa yang harus dilakukan terkait dengan tindak lanjut daripada instruksi Menteri Dalam Negeri 23 tentang PPKM dan surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan halal bil-halal nantinya baik terima kasih pak saya ke ibu mungkin ada yang ditanggapi dari penelpon kedua kita yang baru saja bertanya ibu silakan mungkin tadi dari penelpon kepada KKP ya sementara kita tidak sama-sama dengan KKP mungkin jika ada memang dari bapak ibu KKP yang mendengarkan suara bapak tadi mungkin bisa ditindak lanjuti ibu ini kalau dari BMKG sendiri selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait terkait dengan mudik lebaran ini begitu iya selalu kami selalu berkoordinasi walaupun tidak dalam momen-momen mudik lebaran ataupun nataru kita tetap berkoordinasi karena untuk penyebaran informasi cuaca sendiri kita tidak bisa sendiri kita sebagai penyedia informasi tentunya sangat membutuhkan pihak-pihak terkait misalnya dari BPBD kemudian untuk penerbangan juga ada Airnav yang selalu membantu kita untuk menyebarkan informasi-informasi cuaca yang memang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat saya ke Pak Malawa dulu nih ini kalau kita lihat mengenai pergerakan masyarakat untuk mudik otomatis juga jalur antar pulau itu ada begitu ya bagaimana menertipkan angkutan yang ada antara pulau yang tanpa izin Pak Malawat adakah seperti apa begitu gambarannya di wilayah provinsi Maluku ini hingga paling tidak seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa pertimbangan keselamatan itu menjadi hal yang utama ketika armada tanpa izin jadi tanda tanya juga bagaimana dengan keselamatan itu begitu baik jadi terkait dengan armada yang tidak ada izinnya itu di kami di pihak perhubungan sendiri kami tidak menginginkan untuk dia berlayar sebenarnya begitu terkait dengan dokumen-dokumen untuk dipersilahkan melakukan pelayaran itu sangat ketat jadi mengikuti standar internasional ada AIMO ya AIMO Internasional Maritime Organization itu jadi syarat-syaratnya ketat kru-kru kapal sendiri kalau tidak punya sertifikat terkait dengan safety safety di kapal dan sebagainya itu dia tidak bisa masuk di dalam kru kapal jadi untuk menjadi kru kapal pun ada grade-grade ada pendidikan-pendidikan yang harus dilewati selain fasilitas kapal sendiri kapal harus memenuhi dia punya navigasi segalanya itu baru bisa dipersilahkan berlayar kalau tidak dia tidak boleh berlayar misalnya dia punya waktu docking sudah habis hari habisnya itu hari itu pun dia tidak boleh berlayar dia tidak bisa paksakan untuk tetap berlayar tidak bisa jadi kalau mau mensiasati kondisi-kondisi tertentu dia harus lihat waktu-waktunya kemudian dia melakukan docking sebelum itu sehingga pada jatuh hari misalnya sekarang masa lebaran itu semua kapal sudah bebas dari docking dia harus ambil docking lebih dahulu tapi kalau misalnya dia mau tetap memaksakan diri sementara masa dockingnya sudah berakhir itu tidak bisa tidak akan dipersilahkan oleh sahabat sendiri berarti itulah fungsi posko mudik dengan pengamanan yang dilakukan demi masyarakat begitu betul itu demi keselamatan keselamatan tidak ada tawar-menawar baik Pak Mawad selain berbicara tentang arus mudik pasti kita juga sudah tentunya punya pemikiran ke depan untuk arus balik ini Pak lebaran 1443 hijai ini Pak diperkirakan ini arus balik ini akan terjadi lonjakan pada tanggal-tanggal berapa saja dan apa saja langkah-langkah untuk menghadapi arus balik tersebut Pak kami perkirakan itu di tanggal 7 tanggal 7 terjadi lonjakan kalau tidak salah hari Sabtu ya untuk arus baliknya sama harus mudik kami perkirakan di hari Sabtu juga malam Minggu tanggal 30 juga jadi itu yang kami lakukan adalah kami akan perketat di hari-hari itu yang kami perkirakan kami prediksi akan terjadi pelonjakan pemudik kami akan perketat dan teman-teman yang turun pun kami instruksikan untuk melakukan hal yang lebih dari hari biasanya namun sebelum ini kami pun sudah mengecek di lapangan komunikasi intens kita tetap lakukan bila terjadi ada yang sengaja menaikkan tarif melebihi dari yang biasa itu langsung kami koordinasi untuk segera tidak boleh ada yang seperti itu kami panggil kemudian koordinasi lapangan tetap menjaga pada hal-hal yang berlumat siap kita punya penelfon yang sudah bergabung dengan kita disini Pak Supriyadi Pak Supriyadi selamat sore ya selamat sore ya silahkan Pak Supriyadi ini mau tanya Pak silahkan silahkan halo Pak halo Pak ya silahkan Pak Supriyadi ya Pak ini mau pulang di bendarai ya Pak nah informasinya kalau tidak vaksin ketiga saya tidak boleh apa itu benar Pak vaksin ketiga tidak boleh begitu yang didengar Pak Supriyadi iya vaksinnya kalau saya sudah di bendarai vaksinnya ditolak elang mengenai vaksin ketiga besar informasinya Pak Supriyadi tujuannya kemana begitu ya tujuannya Jawa ya baik terima kasih ya Pak Supriyadi sudah bersama dengan kami saat ini tadi sudah bertanya Pak Supriyadi begitu katanya Pak Supriyadi ketika belum vaksin ketiga atau booster itu berarti tidak boleh melakukan perjalanan atau mudik silahkan jadi Pak Supriyadi Bapak mungkin sudah vaksin dosis kedua ya kalau Bapak mau melakukan perjalanan dalam rangka lebaran Bapak silahkan berangkat dengan melakukan rapid antigen karena sudah dua kali vaksin demikian Pak hal yang sama juga berlaku ketika masyarakat atau mereka yang datang dari luar pulau Maluku luar provinsi Maluku begitu Pak Hendry bisa ditegaskan lagi hingga masyarakat bisa lebih mengerti mengenai hal ini jadi untuk melakukan perjalanan yang baru dua kali vaksin itu harus ketika melakukan perjalanan harus rapid antigen agar bisa melakukan perjalanan baik dengan pesawat terbang maupun dengan kapal laut kalau sudah booster itu berarti dia sudah mendapatkan sertifikat ya sertifikat ketiga sehingga dia bisa melakukan perjalanan dengan syarat yang sudah terpenuhi baik dan tadi juga sudah dijelaskan ya di awal-awal kita dialog sudah dijelaskan oleh Pak Farfar ya Pak pertanyaan yang sama mungkin yang tadi saya sampaikan kepada Pak Mawak bagaimana cara penanganan setelah COVID-19 Provinsi Maluku sendiri untuk menghadapi arus balik ke udaraan 1443 hijri jadi setiap pemudik tentunya ketika dia melakukan perjalanan kembali itu dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan jadi dia wajib untuk kalau dia baru dua kali vaksin berarti harus repeat antigen sehingga dia kembali bagi pelaku perjalanan yang sejauh ini tidak bisa divaksin oleh karena memang penyakit bawaannya comorbid itu tentunya dengan syarat khusus yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah yang bertanggung jawab atas pelayanan medis bagi dia tetapi bagi yang sudah melaksanakan boster dosis ketiga itu tentunya dia sudah punya apa punya peminuhan syarat ya syarat untuk melakukan perjalanan kembali kita berharap bahwa semua orang yang melakukan mudik itu karena dengan apa tekline kita yang mudik sehat dan selamat lancar mudah-mudahan semua orang yang melakukan mudik ini juga kembali dalam keadaan sebagaimana kalanya dia melakukan perjalanan ke tujuan mudiknya demikian baik saya ke Pak Malawat dulu ya Pak ini adalah tahun spesial karena dua tahun terakhir pemerintah melarang mudik tapi tahun ini diperbolehkan dengan syarat-syarat dan himbawat khusus dari pemerintah nah Pak Malawat apakah ini ada program mudik gratis begitu Pak baik pendah Provinsi Maluku dan hari ini Bapak Gubernur Maluku Bapak Irjen Poldo Gerandus Murad Ismail memberikan mudik gratis melalui muda penyeberangan ya jadi Bahtera Nusantara 02 dipersilakan gratis digunakan pada hari ini kalau tidak salah pendaftaran mulai dari tanggal 24 sampai tanggal 26 bagi teman-teman yang sudah boster itu bisa melakukan pendaftaran lebih awal dari tanggal 24 sebelumnya sudah bisa daftar tapi kalau dia yang baru vaksin kedua itu dia harus rapid dia baru mendaftar pada tanggal 26 nah hari ini dia baru bisa mendaftar untuk berangkat sebentar ya dengan tujuan dari Ambon Banda kemudian Banda Ketual jadi para pemudik yang ingin melakukan perjalanan pulang kampung gratis silakan menggunakan fasilitas ini ini adalah bantuan dari Bapak Gubernur kita Bapak Gubernur Maluku kita pada saat jadi silakan menggunakan fasilitas ini tapi harus diingat bahwa yang menggunakan ini adalah tentu teman-teman kita yang muslim pertama kemudian diutamakan yang mahasiswa dan pelajar ya kemudian baru masuk ke yang PNS atau yang bekerja jadi begitu kemudian selain itu juga untuk penyeberangan 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 itu disediakan juga tanggal 29 ya tanggal 29 April itu KMP Sardinia lah mulai dari pagi penguatannya itu jam 4 04 sampai jam berangkatnya jam 7 kemudian kemudian ada jam 11 berangkatnya nanti jam 12 kemudian yang ketiga adalah berangkat penguatannya jam 16 berangkatnya jam 17 itu yang dari kuning kemudian yang dari Wai Pirit itu penguatannya jam 8 berangkatnya jam 7 30 kemudian penguatannya jam 13 30 berangkatnya jam 14 30 itu dari Wai Pirit pada tanggal 29 bagi saudara-saudara kita teman-teman kita yang ingin melakukan perjalanan mudik pada menggunakan fasilitas Sardinial KMP Sardinial pada tanggal 29 kemudian pada tanggal 30 itu KMP Tanjung Kuako dari Hunimua sendiri Dermaga Hunimua penguatannya jam 5 berangkat penguatannya jam 0 4 berangkatnya jam 5 kemudian jam 10 berangkatnya jam 11 kemudian penguatan jam 15 berangkatnya jam 16 itu tanggal 30 dari Hunimua kemudian di di Wai Pirit sendiri penguatannya jam 7 30 berangkatnya jam 8 30 kemudian 12 30 berangkatnya jam 13 30 dan kemudian 17 00 berangkatnya jam 18 30 jadi IT yang disediakan oleh Bapak Gubernur kita kemudian ada juga yang dari Wai menuju Kailolo ya bagi saudara-saudara kita yang pengen pulang ke Kailolo menggunakan mudik gratis itu bisa menggunakan KMP Tanjung Koako dan KMP Sardinela ya jadi KMP Tanjung Koako itu nanti melayani pada tanggal 29 April itu gratis kemudian KMP Sardinela pada tanggal 2 Mei pada hari Idul Fitri itu dia melayani gratis begitu dari Wai ke Kailolo demikian itu merupakan bantuan dari Kuguru Maruku Bapak Irjen Pol Dr. Teranus Murak Ismail Lalu bagaimana dengan kuota penumpangnya sendiri ini Pak kuota penumpang sendiri ini sampai penuh sampai habis sampai habis kalau sudah habis langsung ditutup itu untuk KMP Bah Teranus Sanatara lebih dari 200 hampir 300 penumpang kemudian yang Sardinela sendiri itu penumpangnya juga cukup banyak jadi silakan menggunakan fasilitas tersebut baik baik tentunya sangat mempermudah dan juga memang angin segar sekali Pak denger berat sekret sama lagi kalau mudik lebaran ini ya hemat biaya begitu ya hemat biaya betul jumpa dengan keluarga dengan biaya yang murah tentunya dengan persyaratan yang ada begitu Pak Malawa betul betul oke nah walaupun murah mudah dan lancar pastinya juga ada pesan begitu kepada masyarakat yang hendak mudik lebaran di tahun 2022 ini Pak Henry mungkin pesannya kepada masyarakat yang hendak mudik lebaran yang kurang beberapa hari lagi begitu bagi masyarakat yang mungkin aktivitasnya masih dalam sepanjang minggu ini ada pesan kepada masyarakat silahkan baik terima kasih di kesempatan ini kami memberikan pesan kepada masyarakat kita yang melakukan mudik dalam rangka lebaran dengan keluarga terkasih di tempat-tempat tujuan masing-masing kami himbo agar tetap melaksanakan protokol kesehatan kemudian menaati seluruh ketentuan yang berlaku sehingga perjalanan kembali itu bisa aman lancar dan selamat sampai ke tujuan baik pergi maupun kembali demikian semoga lebaran tahun ini adalah lebaran spesial bagi kita semua dan selamat melaksanakan menyonsong lebaran 14-43 hijriah tahun 2022 terima kasih baik terima kasih Pak Henry Farfar dari Satkes Penanganan COVID-19 Provinsi Maluku saya ke Pak Malawat Pak silahkan ada pesan buat masyarakat menjelang lebaran 1443 hijriah ya terima kasih jadi tahun ini memang boleh dikata tahun relaksasi relaksasi itu artinya mulai dari kita kita tidak dua tahun ini kita kaku tidak bergerak karena dilarang bergerak tahun ini kita dipersilakan jadi mungkin akan terjadi hal-hal yang kita tidak biasa lakukan karena sudah dua tahun terhenti bagi para pemudik ada hal-hal yang unik begitu pun para yang petugas di lapangan tadinya tidak bergerak aktif untuk memperhatikan para pemudik sekarang harus intens perhatikan nah ini ada hal yang mungkin ada hal-hal yang baru jadi mari kita sama-sama jaga dan tak lain kita pada kesempatan ini adalah mudik aman mudik sehat dan kita tambahkan satu lagi mudik lancar ya baik sekali terima kasih Pak Malawat saya ke narasumber kita yang terakhir Ibu Helmina Pais dari Koronokan Budang Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Patimura Abot silakan Ibu pesannya buat masyarakat iya kepada masyarakat yang menjalankan mudik lebaran nanti diharapkan untuk tetap mewaspadai kondisi cuaca yang signifikan yang dapat terjadi sewaktu-waktu yang bisa menimbulkan bencana dan juga untuk masyarakat tetap mengupdate informasi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG baik melalui website BMKG kemudian melalui media sosial di info BMKG Maluku maupun dapat melalui aplikasi info BMKG dan yang terakhir masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga kesehatan supaya mudik lebaran tetap berjalan dengan sehat aman dan lancar baik terima kasih sekali lagi untuk ketiga narasumber kita yang sudah hadir dan memberikan informasi terkait dengan topik kita mudik lebaran dengan sehat aman dan lancar sukses terus dan sehat-sehat terus Bapak Ibu kita akan ketemu lagi di lain kesempatan demikian jumpa kita di dialog di saat ini PUNINFO kerjasama dengan RRI dan TVRI selamat mudik selamat berjumpa dengan keluarga saya Jos Rui saya Monica Seipala kami kami memiliki undur diri terima kasih untuk kerjasama dan partisipasi ada semua dalam Nibutu Buala kali ini selamat sore dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati